Intro Halo semua di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana peperangan di klan Ye pun telah terjadi yang dimana di episode sebelumnya pelindung Wu muncul dan bertarung sengit dengan Xiaoyan sampai akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan 3 perubahan api misterius membuat dia menerobos bintang 7 Dozong hal ini menyebabkan pelindung Wu pun terkena mental yang akhirnya dalam pertarungan sengit itu pelindung Wu pun harus hancur tubuhnya oleh serangan Engri Buddha Lotus yang tepat mengenai tubuhnya ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar, gelombang api melonjak menyapu langit saat ini suhu tinggi menyebabkan kota yang telah berubah menjadi dingin karena udara dingin yang menutupinya dengan cepat menjadi hangat jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar di langit mata mereka dipenuhi kejutan dalam waktu kurang dari 5 menit Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasi dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Dozong ia telah mengalahkan pelindung Wu yang kekuatannya telah mencapai 8 bintang Dozong situasi seperti itu sangat luar biasa bagi mata semua orang jarak antara setiap bintang di kelas Dozong sangat luas berusaha melawan-lawan di seberang bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa orang ini benar-benar terlalu abnormal grup Tianhe dengan sigap menarik beberapa jarak jauh dalam menghadapi gelombang api yang menyebar ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar kekuatan bertarung yang menakutkan yang Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan menyebabkan dia merasa agak takut Stensi menoleh, dia bertukar pandangan dengan beberapa tetua Ice River Valley beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia muda jika dia dibiarkan tumbuh, sepertinya dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan karena itu, orang ini tidak boleh hidup para anggota klan Ye dalam klan-klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam terutama Ye Zhong, matanya mengungkapkan ketidakpercayaannya dia tidak pernah menduga pemuda ini yang muncul biasa di permukaan menjadi menakutkan ini begitu dia meletus tidak heran, Xinlan sangat yakin dia bisa menyelamatkan klan Ye kami orang ini memang luar biasa gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya adegan dalam juga berangsur-angsur terungkap hal pertama yang memasuki pandangan seseorang adalah pria muda dengan pakaiannya yang rapi ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan cedera sekecil apapun auranya masih kuat dan kuat menyebabkan seseorang merasa kaget ada sosok hitam yang tergantung di udara di depannya jelas, sosok itu adalah pelindung Wu yang telah menderita pukulan berat dari lotus api namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis setelah kehilangan penutup kabut hitam tubuh pelindung Wu agak ilusi terpapar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya memicu banyak seruan ini sebenarnya adalah tubuh spiritual hall of souls ini memang aneh bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual tidak heran mereka mengumpulkan jiwa dari semua tempat mungkinkah karena ini? mata protektor Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang ditransmisikan ledakan lotus api itu dari Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius itu lotus api giok hijau tampaknya memiliki efek membakar jiwa menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang intens tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan kangganan saat dia menatap Xiao Yan namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung yang menakutkan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya Xiao Yan hanyalah seorang anggota generasi muda yang belum mencapai kelas douhuang bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen dia baru saja berhasil mencapai kelas douhuang di matanya, Xiao Yan telah menjadi semut yang lemah namun sekarang, orang yang dulunya seekor semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis kemungkinan besar dia akan mati pada teratai api itu dia memang memiliki kemampuan protektor Wu mengatupkan giginya dia tampaknya salah perhitungan situasi hari ini dia tidak pernah mengira semut itu bisa tumbuh ke tahap yang tidak bisa dipercaya ini setelah berlatih untuk beberapa waktu sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini jadi Hall of Souls akan mengirim beberapa pelindung tambahan pikiran ini baru saja melintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur ketika tubuhnya menarik, sosok aneh muncul di tempat di mana dia berada sebelumnya sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giok dengan keras menghantam udara kosong beberapa riak bahkan terbentuk di ruang di mana tinju itu mendarat setelah kamu kehilangan kabut hitam kamu para ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya kamu tidak menimbulkan ancaman senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan setelah tinjunya meleset tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius pelindung Wu merasakan hawa dingin meningkat di dalam hatinya ketika dia melihat sosok Xiao Yan menghilang sekali lagi kecepatan bocah ini benar-benar terlalu menakutkan sangat menabrak dada protektor Wu ledakan, mulut pelindung Wu segera memancarkan tangisan yang menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah sangat putih jika pukulan Xiao Yan ini tidak terhalangi oleh sisa-sisa roh yang meledak sepertinya itu akan mengambil kehidupan protektor Wu sosok mirip hantu Xiao Yan sekali lagi muncul di depan protektor Wu setelah suara gemuruh baru saja terdengar wajahnya terangkat menjadi senyum buas ketika tinju dengan kejam menghantam kepala protektor Wu jika pukulan ini membuat kontak jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat namun, tepat ketika itu akan menabrak kepala protektor Wu sosok lansia muncul dengan cara yang seperti kilat tangannya yang keriput meraih kepalan Xiao Yan dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang kuat seperti itu apakah kamu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama wajah Xiao Yan secara bertahap berubah suram setelah melihat Tian Xi mengintervensi dia tertawa dingin segera, tubuhnya dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan membawa protektor Wu yang berada di belakangnya pergi pada saat yang bersamaan Elder Tian Xi, bantu aku menangkap bocah ini The Hall of Souls akan memberi kamu banyak terima kasih jika kamu merasa itu merepotkan kamu juga bisa menundanya aku sudah mengeluarkan sinyal segera, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan datang untuk membantu pada saat itu, bocah ini pasti akan mengalami kesulitan melarikan diri mata protektor Wu ganas saat mereka menatap Xiao Yan nada suaranya padat ketika dia berbicara pada saat ini, dia juga mengerti dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin untuk menangkap Xiao Yan jika dia bertarung sendirian dia bahkan mungkin berakhir dengan sia-sia di tangan Xiao Yan dia telah mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya jika bukan karena keberuntungannya kemungkinan besar dia sudah mati Tian dia tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata protektor Wu akan ada yang luar biasa manfaat jika itu mungkin untuk berteman dengan vaksi yang kuat seperti Hall of Souls selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan di dalam hatinya tentu, dia tidak akan menolak permintaan protektor Wu pelindung Wu, tolong tenanglah kamu dapat meninggalkannya di lembah sungai Esaku Tian dia dengan lembut tertawa setelah itu, matanya yang gelap dan padat beralih ke Xiao Yan dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata Bing Xuan, Bing Hua, bocah ini sedikit aneh kalian berdua harus bergandengan tangan dengan aku dan gunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya kedua Elders Ice River Valley disamping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya mereka segera menjawab dengan ragu Old Sea, ada begitu banyak orang yang menonton bukankah itu sedikit tidak pantas bagi kami bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama-sama generasi yang lebih muda Tian dia dengan dingin tertawa ketika dia mendengar pertanyaan mereka dia melihat mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini sepertinya kau akan menemui ajalmu namun kau berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda Bing Xuan dan Bing Hua terkejut segera, mereka merasa malu kekuatan mereka berdua baru saja mencapai tujuh bintang Douzongs mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu akhir yang menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka jika Tian Xi tidak melakukan intervensi, sepertinya dia akan mati di tangan Xiao Yan oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyanggah kata-kata Tian He lagi pula, kata-katanya memang benar Bing Xuan dan Bing Hua saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan mengangguk-angguk segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tian Xi mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya aura tajam perlahan mengunci ke Xiao Yan banyak seruan segera dipancarkan dari Yes City ketika mereka melihat adegan ini di langit lembah sungai es ini dimaksudkan untuk menempatkan tiga tetua pada saat yang sama untuk berurusan dengan pria muda yang tidak dikenal itu pertanyaan orang lain hanyalah kata-kata kosong reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan hidup mereka yang peduli tentang reputasi kosong akan cepat atau lambat mati Tian dia mengabaikan kegemparan di bawah saat pandangannya perlahan terfokus pada Xiao Yan kamu setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng memang sangat kuat namun, kamu tidak dapat mengubah situasi hari ini jika kamu menyerah sekarang, kamu masih dapat menghindari penderitaan Xiao Yan mencemuo kata-kata Tian He matanya menyapunya dan ekspresinya perlahan-lahan menjadi serius dua bintang tujuh dou zongs dan satu dou zong di puncak dengan linep ini tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang tangannya ditekan dengan lembut bersama mengikuti segel yang berubah suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak teknik penghapusan lima cincin api lima teknik mengusir api cincin langkah akhir Tian Huo Zunze Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih oleh karena itu, ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan skill dou yang oleh Tian Huo Zunze diklaim hampir sebanding dengan kelas tian dou skill hari ini, bagaimanapun skill dou ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah suara dingin terdengar di dalam hatinya dalam teknik penghapusan lima cincin api ini sepertinya, Xiao Yan pun menggunakan sun flame yang telah dia dapatkan dari altar iklan Ye melihat hal ini semua orang klan Ye pun mereka pun sangat kaget itu bukankah itu inti dari sun flem ternyata inti api sun flem masih ada mereka tidak mengira inti api sun flem berhasil didapatkan oleh Xiao Yan Yan teknik penghapusan lima cincin api membutuhkan lima jenis api untuk membentuk lima roh api yang berbeda serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga hanya ketika semua lima jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api lima cincin kekuatannya sangat menakutkan namun, itu sedikit disayangkan bahwa itu Xiao Yan hanya mampu membentuk tiga sosok dari lima roh menggunakan tiga jenis flame surgawi dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang bahkan jika itu masalahnya kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan merebus langit tindakan Xiao Yan ini juga telah menyebabkan kelompok Tian He menjadi agak terkejut mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan sementara kelompok Tian Xi merasa terkejut tangan Xiao Yan sekali lagi dengan cepat berubah api hijau, tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu lima teknik pembuangan kilau cincin tidak disangka bahwa itu bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini keke, dengan mempraktikan teknik dou aku dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan aku kan, mata Tian Huo Zunzi juga tertarik oleh riak di alam kejutan melintas di matanya saat dia melihat lima roh api yang familiar sudut mulutnya segera sedikit senang cara lembah sungai es ini melakukan hal-hal benar-benar cocok dengan kata, tercelah lupakan membuli seseorang yang lebih muda hanya karena kamu lebih tua sekarang, kamu bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka itu benar-benar mengurangi gengsi sekte besar Tian Huo Zunzi melirik Tian Suangzi di depannya dan dikecam sedikit pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit lembah sungai es aku hanya peduli tentang hasil ketika melakukan sesuatu bukan proses bagaimana hasilnya Tian Suangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunzi dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan aku dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini Tian Suangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianzi meskipun Tian Suangzi gagal terakhir kali alasannya adalah karena Tian Huo Zunzi selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua Elders Ice River Valley dengan mereka bertiga bergandengan tangan tidak ada seorang pun di bawah tingkat Douzun bisa bertarung dengan mereka tidak perlu membicarakan tentang Xiaoyan perubahan alam secara alami tidak luput dari pemberitahuan kelompok Tian Si ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat lima roh api di sekitar Xiaoyan jangan tunda lagi menyerang, Tian dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya ke bawah dan dia berteriak dengan suara yang dalam Bing Suan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian He lima roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan api panas terus melonjak keluar dari tubuh mereka temperatur mereka yang tinggi menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk berubah Old Si, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan penuh kekerasan Doki dalam tubuh kita sedang ditekan ekspresi Bing Suan berubah ketika dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa itu serangannya telah sangat lemah Tian wajahnya suram tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiaoyan yang juga dalam formasi besar ini dia berbicara dengan cara yang padat tidak perlu panik terlepas dari berapa banyak taktik yang bocah ini miliki dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus Xiaoyan melihat ke kelompok Tianhe dalam formasi dan dengan dingin tertawa itu mungkin tidak pasti segel tangan-tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar setelah transformasi tangannya tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak segera, nyala api lima warna yang cemerlang melonjak keluar darinya setelah itu, itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya api lima warna itu sangat indah namun, ketika api ini muncul, bahkan ekspresi Tian dia menjadi jelek meskipun kekuatannya karena dia jelas merasakan semacam energi yang sangat merusak dalam nyala api Tian Xi yang melihat serangan mematikan dari teknik ini dia pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat segel formasi pertahanan tiba-tiba mereka pun membuat teknik formasi pertahanan dan bongkahan es pun langsung menutupi mereka mereka mencoba menahan serangan api Xiaoyan dengan pertahanan es mereka lima warna yang sangat menakutkan Tian Xi segera muncul seperti binatang buas ketika menyapu ke arah kelompok Tian dia sambil didampingi oleh ruang yang terdistorsi Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang tujuh douzong setelah melepaskan Skyfire 3 Mysterious Cheng tidak ada banyak celah antara dia dan Tian Xi setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api cincin lima bahkan Tian Xi tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya ekspresi Tian dia sedikit berubah ketika dia melihat nyala api warna-warni dari segala arah Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak dalam api yang indah kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tian Xi perlu memperlakukan serius kalau tidak, dia hanya akan mati di tempat namun benar saja karena teknik lima cincin Xiaoyan yang sangat mengerikan ini sampai-sampai teknik pertahanan yang telah dibuat oleh tiga elit douzong dengan mudah dihancurkan hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut mereka tidak percaya tiga ketua lembah sungai es telah membuat pertahanan dengan mudah dihancurkan oleh teknik Xiaoyan ini Tian Xi yang melihat hal ini tentu saja dia pun terkena mental dia tidak percaya teknik yang telah dia buat berhasil dikalahkan kemudian Xiaoyan pun mengatakan kalian para bocah epik kalian harus mati di tempat ini akhirnya Xiaoyan pun dia berniat melancarkan serangan kembali melihat hal itu Tian Xi pun dia memiliki pikiran jahat tiba-tiba dia pun menarik dua anak buahnya dan menyerap kekuatan dari anak buahnya hal ini menyebabkan anak buahnya pun yang telah diserap oleh Tian Xi kekuatannya menjadi sekarat ini dia tidak segan-segan untuk mengorbankan para anak buahnya agar dia selamat setelah mengumpulkan kekuatan dari anak buahnya tiba-tiba dia pun membentuk sebuah panah raksasa pernah itu langsung tertuju ke arah si Xiaoyan hari ini kamu akan mati kau telah membuatku sangat marah kau tidak akan bisa kabur dari teknik ini udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul setelah itu bahkan api lima warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menarik jarak jauh ice got bow ekspresi Tian Xi sangat gelap dan dingin tangannya menarik tali busur udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiaoyan tenggelam ini Tian dia memang layak menjadi ahli di puncak kelas douzong dia sangat sulit untuk diselesaikan Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara keganasan melintas di matanya segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah seluruh formasi melonjak ke Xiaoyan ke segala arah berkumpul di tangan kanannya dengan meningkatnya jumlah api lima warna berkumpul di lengan Xiaoyan tangan api ukuran besar perlahan menggeliat dan muncul itu dipakai di tangan Xiaoyan melihatnya dari kejauhan itu tampak seperti lengan dewa api memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia panah ini akan mengambil hidup kamu Ice God Arrow menyegel dunia dalam es udara dingin alam melonjak kemanapun panah itu lewat bahkan tirai api di sekitarnya berubah sangat redup Xiaoyan dia melambaikan tangannya yang seperti dewa api dan dengan kasar membantingnya ke arah panah berwarna biru yang ditembakkan dengan momentum sengit yang akan membuat siapapun melihatnya yang akhirnya bentrokan dua kekuatan yang sangat mengerikan pun tidak terhindarkan dalam bentrokan yang sangat mengerikan ini ternyata Tian Xi pun mulai terdesak yang akhirnya dia pun langsung menyerap kekuatan anak buahnya yang masih tersisa menjadi hampir tewas dia pun menekan panah busur esnya ke arah Xiaoyan dan dua bentrokan pun terus berlanjut sampai akhirnya Xiaoyan pun berhasil menghancurkan panah es Tian Xi membuat Tian Xi pun dia tidak percaya dengan kekuatan bocah di depannya kemudian Xiaoyan pun mengatakan Tian Xi jika kamu bukan bocah epik ayo kita lakukan Bai Wan Tian Xi yang melihat ajakan Bai Wan dia pun yang sudah terpojok dia pun tidak ada pilihan lain akhirnya dia pun melesat ke arah Xiaoyan dan ketika Tian Xi akan melancarkan serangan Xiaoyan pun telah mengeluarkan Engri Buddha Lotus Plum dan langsung menghantam dada Tian Xi hal ini menyebabkan Tian Xi pun dia terkapar tidak sadarkan diri sepertinya tiap Xi pun telah tewas akibat serangan ini terima kasih telah menonton